Intro Kemudian di Allah disyariahkan adhan sekalipun dia hanya seorang diri jadi jangan dianggap syariah adhan kalau sedang beramai-ramai saja ternyata tidak sekalipun dia sendirian darilah adalah hadis yang berkata aku mendengar Rasulullah Rasulullah SAW ya'jabu Rambukum min ra'i ganamin fi raksi syariyah yu'adzimu bis salati wa yusalmi kata Nabi SAW Rab kalian merasa takjub terhadap seorang pengembala kambing di puncak gunung maksudnya pengembala kambing di ketinggian yu'adzimu bis salat dia memandangkan adhan untuk salat bagaimana siapa-siapa yang ada cuma kambing-kambing dia seorang pengembala seorang diri lalu dia mengerjakan salat jadi adhan untuk salat dia sendiri disini Allah terkejut dengan berfirman fayaqurullah SAW undur ila'abdi adhan kata Allah kepada para malaikatnya lihatlah hal batu ini yu'adzimu bis salat dia memandangkan adhan dan dia mengerjakan salat ya hafubi dia lakukan semacam seperti itu karena merasa takut yang terpadaku tidak seperti sebagian kita lebih sibuk lebih nanggung ntar ajalah ngapain adhan tidak ada juga orang disini ya salat entar sekarang aja buah jadanya masih panjang ya dia tidak karena apa dia ingat ancaman dalam Al-Quran bahwa orang yang salat masih terkena ancaman wayu ya ya hafubi dia takut sehingga dia masuk waktu salat tiba waktu salat dan dulu tahunya masuk waktu salat dari mana dia melihat bayangan dirinya misalnya untuk menentukan waktu duhur diri bayangan sudah ada di timur berarti matahari seperti dirinya kalau waktu asap panjangnya bayangan sama dengan tingginya dia kalau dia tingginya dua meter banyaknya kira-kira dua meter obatnya bisa jahat kemudian apa kata Allah subhanahu wa ta'ala bapak dan bapak dari adi sungguh aku pernah mengampuni hati dengan sebab masuk waktu salat dia langsung memandangkan adhan dan salat untuk dirinya sendiri wadah berkumpul jannah dan aku masukkan dia ke surga terima kasih Terima kasih.